Hingga kini masyarakat Singkawang masih was-was dengan ancaman buaya ganas yang kerap muncul di sungai Singkawang. Wali kota Singkawang, Cai Cui Mi mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke BKSDA, namun tak juga dibalas dan ditindak. Oleh karena itu, Cai Cui Mi mengimbau warga terutama yang berada di tepian sungai dan para petugas kebersihan yang membersihkan sungai untuk waspada dan berhati-hati agar tidak menjadi korban. Bagi dinas kebersihan, terutama untuk di sungai, itu mereka kalau pembersihan harus hati-hati ya, kita lihat aspek keamanan, kenyamanan. Di sisi kita bekerja, kita juga harus lihat aspek keamanannya juga. Dan kepada masyarakat kita, dan seluruh masyarakat kota Singkawang, di depan misalnya ada parit, ada sungai, tolonglah jangan buang sampah di sungai. Sehingga sungai parit tidak tersumbat dan tidak banjir. Kepala UPT Pengelolaan Sampah, Rustam Effendi, mengatakan bahwa pihaknya selalu membersihkan sampah-sampah termasuk sampah yang ada di sungai. Terlebih saat ini memasuki musim hujan, jika sungai tak dibersihkan, maka resiko banjir karena seluruh air mampet akan mengancam. Menurut Rustam, kemarin memang ada buaya yang terlihat, namun pihaknya tetap hati-hati dan waspada ketika membersihkan sampah. Dari Singkawang, Suhenra Pond TV memberi tekan.